Halo, hari ini aku akan membuat asin yang serut dari aneka buah-buahan. Bagaimana cara buatnya? Ini dia. Didihkan air 300 ml dengan 500 gr gula merah, lalu masukkan 10 butir cabi rawit merah. Masak hingga gula merah menjadi mencair. Tambahkan 2 sendok gula pasir dan 2 sendok garam, aduk-aduk lagi. Siapkan panci yang lebih besar, isi dengan 300 ml air, kemudian saring air gula cabai yang sudah kita buat tadi sebelumnya, lalu cabai yang tersaring, kita ulek-ulek dengan sendok atau ulekan hingga cukup halus. Lalu, masukkan air gula yang ada di panci besar atau air putih juga boleh. Kemudian, kita saring sari cabainya, sehingga biji cabai tidak ikut masuk ke panci. Lalu, aduk-aduk lagi sampai air gula cabai mendidih, kemudian matikan kompor. Sekarang, kita siapkan buah-buahannya. Sebelum kita kupas dan kita olah buah-buahan, kita cuci dulu ya buah-buahannya, supaya kulitnya bersih. Saya akan mulai dengan mengupas mangga. Saya kupas seluruh permukaan kulit mangga. Kemudian, saya serut. Seperti itu. Saya serut sampai habis. Setelah itu, saya masukkan ke cairan gula. Saya aduk-aduk agar mangga dapat mengeluarkan asamnya. Jadi, saya sama sekali tidak menggunakan cuka. Kemudian, selanjutnya saya kupas bengkuang. diserut. Setelah itu, saya masukkan ke cairan gula juga. Dan aduk-aduk agar sari bengkuang juga tercampur dengan air gula. Kemudian, kupas jambu kristal. Saya pilih jambu kristal karena bijinya sedikit dan dagingnya lebih tebal. Setelah dikupas bersih, jambu kristalnya diserut juga ya. Sampai meninggalkan bijinya saja. Setelah diserut semua, masukkan ke cairan gula. Potong tipis jeruk sankis. Lalu, dipotong dua lagi supaya hasil potongannya lebih banyak. Kemudian, masukkan ke cairan gula. Cincang nanas kecil-kecil sesuai selera. Tapi kalau saya sukanya potongannya kecil memanjang. Nanas jangan diserut. Nanti bisa hancur. Kemudian, campurkan ke air gula. Lalu, masukkan anggur yang masih bulat-bulat. Kemudian, saya akan kupas pir. Lalu, saya serut. Setelah itu, campurkan pirnya. Aduk-aduk. Kemudian, kupas apel. Lalu, serut apelnya. Apel dan pir sebaiknya memang dikupas dan diserut terakhir. Karena supaya tidak berubah warna. Aduk-aduk dan... Jadi deh asinannya. Tinggal dimasukkan ke gelas plastik sesuai ukuran yang kita inginkan. Untuk dimakan sendiri, ini seger banget. Apalagi saat siang hari panas-panas. Dan kalau mau dijual, insya Allah ini akan untung banget. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Bye-bye. Wassalamualaikum.